Intro Apakah profesi sales freelance ini menjanjikan? Dan apakah jika kita ingin menjadi seorang freelance atau kanvas, itu kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu? Apakah ada pihak yang dirugikan? Dan apakah atau bagaimana tanggapan distributor atau grosir jika ada pemain freelance? Apakah mereka marah? Ataukah mereka justru senang? Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin saring dasar-dasar freelance atau dasar usaha kanvas ya teman-teman. Jadi pastikan ditonton sampai habis video ini, terutama jika kalian seorang sales freelance atau sales kanvas, karena ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Dan ini juga banyak yang bertanya mengenai hal ini teman-teman. Jadi saya buatkan videonya. Jadi yang pertama, bagi yang baru mampir ke channel ini, freelance atau kanvas itu adalah seseorang yang membeli produk, digrosir maupun distributor, lalu dijual lagi ke toko atau ke warung-warung retail. Itu definisinya ya teman-teman. Nah terus begini, apakah kita harus mempunyai surat izin? Tidak teman-teman. Kita tidak perlu membuat surat izin untuk menjadi seorang freelance. Nah terus berikutnya, apakah ada pihak yang dirugikan jika banyak pemain freelance atau banyak pemain sales kanvas? Jawabannya adalah sebenarnya ya teman-teman, tidak ada yang dirugikan, justru diuntungkan. Dan begini teman-teman, distributor, anggaplah misalnya ini ada distributor produk syarimi misalnya. Nah banyak para freelance atau sales kanvas yang bermain produk syarimi. distributor syarimi ini seneng teman-teman. Kenapa seneng? Karena distribusi produk mereka itu lebih rapat, lebih maksimal. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, distributor dia memiliki dua tim sales inti, sales grossir dan sales retail. Nah sales retail atau sales motoris itu sama ya teman-teman. Nah biasanya begini, kadang ada beberapa toko, beberapa market yang ditawari sales motoris atau sales retail itu enggak mau. Tapi saat ditawari sales freelance, itu justru mau beli. Nah, sehingga apa? Sehingga ya distribusi produknya itu lebih rapat teman-teman. Seperti itu. Itu adalah tanggapan dari distributor. Jadi kalau misalnya banyak pemain freelance, itu justru seneng. Wah, istilahnya justru terbantu karena distribusinya itu rapat. Nah, terus pihak yang dirugikan itu siapa? Sebenarnya, kalau misalnya terus terangkan, jujur-jujuran ya teman-teman. Yang dirugikan sebenarnya, ya sales motoris teman-teman. Sales motoris ini otomatis, sales motoris resmi, otomatis dia akan, istilahnya apa ya, bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, tapi ini adalah sales motoris yang istilahnya itu, pola pikirnya itu belum apa ya, belum maksimal atau belum paham dengan hal seperti ini teman-teman. Sebentar. Jadi begini maksud saya, sales motoris itu juga ditarget untuk melakukan distribusi atau pemerataan produk oleh pihak distributor. Nah, terus begini, lah kalau misalnya, eh sales motoris, mau masuk ke toko A, udah di cover sama freelance. Mau masuk toko B, harus di cover toko freelance. Nah, sales motoris ini, otomatis dia tidak mendapatkan omset. Seperti itu. Sementara dia itu ditarget, target harian, target mingguan, sama target bulanan. Ya, jadi bagi kalian yang pernah kerja di distributor, pasti tahulah. Nah, solusinya gimana? Supaya sama-sama enak, freelance enak, sales motoris juga enak. Jadi begini teman-teman, jika kalian ingin menjadi seorang freelance, sebenarnya itu tidak perlu izin ke manapun. Tidak perlu izin ke siapa-siapa. Yang harus paham adalah sales motorisnya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Gampang caranya, teman-teman. Saat kalian datang ke toko, wah, ternyata produknya sudah ada, sudah di-cover sama sales freelance, ya sudah tinggal di-foto saja produknya, terus dikirimkan ke grup sales, atau dikirimkan ke supervisor. Distribusi di toko A sudah ada, Pak. Kalau tidak, kalian tanya sama tokonya, Bu, ini yang nge-cover siapa? Yang nyetarin siapa? Oh, ada, ini sales freelance, mas. Sudah selesai. Yang penting, kita sudah melakukan kunjungan, dan di toko tersebut itu memang sudah ada produk kita. Selesai, teman-teman. Nah, paling ya, apa ya, kalau misalnya kalian ingin mengejar insentif, ini untuk para sales resmi motoris, ya teman-teman, ya kalian menawarkan ke market yang lain, seperti itu, teman-teman. Contohnya ke market yang lain, misalnya ya, kalian bisa sambil posting produk tersebut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya lah pokoknya. Itu pinter-pinter kalian saja, teman-teman. Nah, tapi ya itu, kalau misalnya sales motoris, tokonya sudah di cover sales freelance, kalian tinggal foto produknya. Karena saya bisa ngomong seperti ini, ya karena saya pernah menjadi sales motoris berkali-kali, di beberapa distributor resmi, teman-teman. Saat saya datang, wah ini sudah di cover sales freelance, ya sudah saya foto, Pak, ini produknya sudah ada, Pak. saya kirim ke grup, kalau enggak saya foto, nanti begitu sampai ke kantor, saya, Pak, ini Pak, toko A sudah ada yang cover, katanya yang cover sales freelance. Walaupun setoran kita itu sedikit, kita enggak bakal kena omelan, teman-teman. Walaupun ditantang, join visit, enggak masalah, karena memang kenyataannya seperti itu. Ini Pak, toko A, ini namanya toko A, ini saya enggak buat toko fiktif, dan produknya memang benar-benar ada. Itu kalian enggak akan kena marah, teman-teman. Seperti itu. Ya, itu adalah apa ya, orang yang dirugikan sebenarnya ya sales motoris. Ruginya apa? Ruginya yang pertama, sales motoris itu lebih bekerja keras, karena untuk mengejar inisiatif juga, teman-teman. Ini terus terang saja seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya seperti itu sih. Tapi tergantung juga distributornya itu sistemnya seperti apa. Kalau misalnya sistem distributornya itu adalah target global, nah ini justru tidak ada yang dirugikan, teman-teman. Maksud saya seperti ini, target itu ada beberapa macam. Ada yang target per individu, ada target global. Nah, target global itu adalah target per distributor itu, teman-teman, dalam satu bulan. Jadi sales grosir sama sales motoris itu dalam satu bulan diakumulasi total penjualannya berapa. Nah, terus di jumlah ini mencapai target enggak seperti itu. Kalau target individu, tapi begini, untuk saat ini distributor itu sistemnya itu target global, teman-teman. Target global. jadi apa ya, ya itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Mereka ingin bersahabat dengan sales freelance. Seperti itu. Karena saya juga saat sablan jaga beberapa distributor, sistemnya rata-rata juga seperti itu. Targetnya sekarang gimana bos? Targetnya target global mas. Karena kalau misalnya target individu, kalau misalnya ada seorang sales motoris yang diterapkan di daerah, atau ditempatkan di daerah yang udah banyak pemain freelance-nya, kasihan mas kalau pakai target individu. Targetnya adalah untuk sales motoris, target kunjungan atau target call. Terus untuk target objeknya itu bersifat global. Oke, teman-teman semuanya. Itu adalah penjelasan dari saya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang paham atau kurang jelas dalam penyamaian saya. Silahkan kalau misalnya ada yang enggak paham, boleh kalian bertanya di kolom komentar. yang enggak paham dimananya. Nanti saya bantu jawab ya, teman-teman. Jika kalian suka sama video ini, silahkan di-like dan di-share ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan itu menjadi setekah jariah untuk kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.